bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya deni irawan dari channel cpi system saya akan menjelaskan kenapa w3 connect contohnya begini sudah nyabung tapi tidak ada internet caranya sangat gampang sekali caranya ada dua cara pertama kita buka file export terus klik di spc langsung klik properties terus klik lagi device management terus klik network adapter nah disini kalian cari yang ada kata wireless terus klik kanan terus klik properties nah disini kalian pilih power management terus disini yang ada ceklisna hilangin aja biar hemat baterai plus WP nya nyambung langsung oke kalau sudah begini close dulu dan langsung restart laptop kalian nah kalau sudah di restart laptopnya kita langsung saja sambungkan ke WP atau ke hotspot ya langsung tunggu nah hasilnya kan langsung connect tapi misalnya kalau cara satu cara yang ke satu nggak bisa langsung langsung cara yang kedua buka window nya terus klik setting terus buka setting terus buka network dan internet nah disini kita cari network reset dan langsung reset dan kalau sudah di reset tetap kalian langsung di restart ulang terus coba lagi koneksi connection ke WP atau hotspot terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa like and subscribe video ini karena subscribe itu gratis thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih